Assalamualaikum, salam sehat bro Saya akan membahas kembali TP4056 Karena kemarin selagi saya menjawab pertanyaan Banyak sekali yang masih salah paham mengenai TP4056 Atau cara kerjanya Pertama, jadi modul TP4056 Merupakan modul charger lithium paling aneh Ini menurut saya Kenapa paling aman? Dia tidak akan merusak kepala charger Karena sudah dibatasi arusnya maksimum 1 ampere Dan sudah ada short circuitnya Oke, itu saya tulis saja masalah pertama Kedua, dalam mencharger ini Kalau bisa, agar tidak ada masalah Dan sesuai dengan spesifikasi Gunakan kepala charger yang dengan kemampuan minimum 1,2 ampere Jangan kurang bro, ini juga masih banyak yang salah Kalau lebih tidak masalah Jadi bila kalian mempunyai kepala charger sampai 4 ampere Bagus dan tidak akan mempengaruhi Paham ya bro, input dengan kemampuan arus besar sangat baik digunakan Yang ketiga, dalam mencharger kalian pastikan kalian menggunakan kabel data yang bagus Ini saya buktikan saja Kalian lihat, sudah saya beri kabel tambahan Jadi alasan kenapa harus menggunakan kabel data yang bagus Oke, kalian perhatikan tegangannya Saya pasang, saya belum pasang baterainya Jadi tegangan disini dan disini sama Kalian lihat, 5,03, 5,02 Boleh dibilang sama Oke, ini sudah saya coba Modul ini dapat mencharger bila tegangan disini Tegangan disini bro, bukan disini Minimum 4,3 Jadi bila di bawah 4,3 Kemungkinan besar tidak bisa proses mencharger Oke, kemudian akan saya buktikan Kalian perhatikan, ini kabel saya yang terbagus di kelasnya Saya coba charger Dan perhatikan tegangannya 4,8, besar arus 1,02 Ini tegangan di input disini bro, 4,8 Sekali lagi, tegangan pada modul input ini Minimum sekitar 4,3 volt Ini di spesifikasi tidak ada Ini berdasarkan pengalaman saya saja Jadi bila kalian tidak memiliki meter seperti ini Bisa kalian ukur di input modulnya Jadi minimum harus 4,3 Oke, kemudian yang keempat Yang kalian harus perhatikan Ini tetap akan mencharger sebesar 1 ampere Selama tegangan baterai Di bawah 4,1 Kita ukur saja Tegangan baterai Kalian lihat 3,9 Jadi besar arus akan turun Secara perlahan sampai 0 Pada saat tegangan baterai sekitar 4,1 lebih Misal 4,12 4,11 Sekali lagi Ini berdasarkan pengalaman saya Kemudian yang ke 5 Banyak pertanyaan Yang masih ditanya juga Padahal sudah sering saya praktekan Seperti ini saya buktikan saja Jadi modul ini bisa kalian paralel berapa saja Besarnya juga terserah Misalkan ini 1000 mAh Misalkan ini juga 2000 Misalkan 1500 Tidak masalah Kalian paralel saja Oke seperti ini Akan saya gunakan tipe lain Tidak masalah Jangan terbalik saja Positif negatifnya Ini kalau terbalik Bisa meledak bro Taham ya bro 5,6 Indikator Oke Yang banyak ditanyakan indikator juga Jadi indikator modul ini Hanya Tiga keadaan Jadi lampu red menyala Pada saat mencharger Lampu biru atau green menyala Pada saat full charger Atau pada saat tidak ada baterai Kemudian Keduanya off Bila tegangan baterai Di bawah 4,2 4,1 Maafkan Jadi bila tegangan Input disini Di bawah 4,1 Maka indikator Keduanya off Paham ya bro Ingat Ini juga berdasarkan Pengalaman saya Yang sudah saya coba Kemudian Yang ke 7 Cara pasang Oke Cara pasangnya Seperti ini Jadi yang tengah Baterai Positif atas Negatif bawah Kemudian ini Beban Yang kalian gunakan Untuk apa Oke Kemudian yang Kedelapan Menentukan baterai Jelek Kalian lihat Ini 3 Besar arus 1 Amper Jadi walaupun Ini 1 Baterai Tetap 1 Amper Sekali lagi Ini pengalaman saya Bro Bila kalian Mencharger ini Menggunakan TP4056 Baterai Tidak boleh hangat Sama sekali Seperti ini Tidak ada Kenaikan Suhu Sama sekali Bila kalian Charger Ada kenaikan Suhu Artinya Baterai Kalian jelek Jadi Kalian harus Ganti Paham ya bro Kemudian Yang ke 9 Oh Panas Sekali lagi bro Modul ini Tidak Masalah Ini kalau dipegang Memang panas Ini saya juga Tidak tahan Tapi tidak apa-apa Karena bila diukur Panasnya hanya Sekitar 60 derajat Maksimum Ini panas bro Jadi jangan takut Dan memang Di beberapa video Dikatakan Bahwa ini bisa Merusak Saya jamin Sebetulnya Tidak Tidak masalah Ini dipegang Memang tidak bisa Tapi tidak masalah Paham ya bro Jadi biarkan saja Karena Harusnya Tidak akan Lebih dari 1 ampere Oke Saya rasa Sudah lengkap Dan untuk Prakteknya Semua ini Sudah ada Di video saya Lainnya Bisa kalian Lihat Paham ya bro Oh Satu lagi bro Tapi di video Berikutnya saja Modul ini Bisa dipasang Secara seri Bisa Tapi ada Tri khususnya Masalahnya Modul ini Sebetulnya Modul Yang terdiri Dari TP4056 DW01 Dan MOSFET Ini merupakan BMS 1S Jadi Bila kita Ingin Memasang Baterai Secara seri Maka yang Kita gunakan BMS Di video Berikutnya Saja Akan saya Terangkan Secara detail Dan praktek Paham ya bro Oke Terima kasih Telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih